Penutupan sementara operasional Bandara Supadio dilakukan mulai hari Sabtu kemarin. Hal ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Menteri Perhubungan tentang Pengendalian Transportasi Jelang Idul Fitri 1441 Hijriah dalam rangka penjagaan penyebaran COVID-19. Dengan ditutupnya operasional bandara, otomatis seluruh jadwal penerbangan dari dan menuju Kalimantan Barat dibatalkan. Meski ditutup, pengelola bandara akan memfasilitasi para calon penumpang yang berencana mengganti jadwal penerbangan atau melakukan rifan tiket pesawat. Menyiapkan fasilitas untuk peneman jika ada para penumpang yang melakukan rifan, kita juga koordinasi dengan pihak maskapai untuk mereka men-standbykan petugasnya di terminal dalam waktu mungkin hampir seminggu lah mereka standby untuk para penumpang melakukan rifan. Kita juga tetap ada teman-teman operasional, teman-teman dari customer service, terus dari abseh, kita juga masih ada yang standby di terminal. Penutupan operasional bandara Supadio Pontianak kerencananya akan berlaku hingga 31 Mei 2020. Meski menutup operasional penerbangan untuk penumpang, bandara Supadio Pontianak tetap membuka operasional untuk layanan kargo. Terima kasih telah menonton!